Dan selain memiliki harta fantastis, ada lima menteri di Kabinet Merah Putih yang memiliki harta terendah. Dan siapa saja mereka, berikut ulasannya untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto telah melantik 112 menteri dan wakil menteri. Kepala negara selalu berpesan kepada para pembantunya agar menjauhi praktik korupsi. Upaya pencegahan korupsi dilakukan dengan melaporkan harta kekayaan para pejabat negara. Tercatat, lima menteri di jajaran Kabinet Merah Putih yang memiliki harta terendah. Prabowo menunjuk Yusril Izamahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Yusril terakhir kali melaporkan harta kekayaan pada 2007 lalu sewaktu menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara. Saat itu Yusril memiliki harta senilai 1,6 miliar rupiah. Dengan aset tanah dan bangunan senilai 20 juta rupiah. Aset perkebunan dengan nilai 94 miliar rupiah. Dan harta bergerak lainnya senilai 1,3 miliar rupiah. Giro serta kas senilai 75 juta rupiah. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal mempunyai harta 2,8 miliar rupiah. Dengan aset tanah dan bangunan senilai 2,6 miliar rupiah. Satu kendaraan dengan nilai 125 juta rupiah. Dan memiliki kas dengan nilai 32 juta rupiah. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengantungi harta 3,4 miliar rupiah. Dengan aset tanah dan bangunan senilai 2,1 miliar rupiah. Lima kendaraan dengan nilai total 481 juta rupiah. Harta bergerak lainnya 8,9 juta rupiah. Serta kas 806 juta rupiah. Menteri Ham Natalius Pigai mempunyai harta kekayaan 4,3 miliar rupiah berdasarkan laporan 9 Juli 2019. Dengan nilai kendaraan 300 juta rupiah. Harta bergerak lainnya 70 juta rupiah. Surat berharga 2 miliar rupiah. Dan kas 2 miliar rupiah. Menteri Ketenaga Kerjaan Yasirli tercatat mengantungi harta 4,1 miliar rupiah. Dengan aset tanah dan bangunan 4 miliar rupiah. Tiga kendaraan dengan nilai keseluruhan 205 juta rupiah. Serta memiliki kas senilai 207 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 juta rupiah.